Terus terang saja saya melihat yang paling sering melanggar ini adalah justru kepolisian Coba kepolisian itu kan menggunakan NTMC National Traffic Management Center Itu kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kemudian juga pemerintah juga menggunakan kepolisian ETLA Electronic Traffic Law Enforcement Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia Justru yang paling banyak melanggar ini kepolisian Nah tujuan dari undang-undang dan perpres itu adalah Supaya kita ini juga tidak melupakan bahasa Indonesia kita sendiri Kan aneh kalau di Indonesia tapi nama dari berbagai fasilitas nama tempatnya Semuanya menggunakan bahasa asing tidak hanya Inggris Semuanya bahasa apapun lah Kalau mau menggunakan bahasa asing boleh sebagai sekundernya Pendukungnya tapi nama utamanya tetap bahasa Indonesia Kita melihat di Senayan Gelora gelanggang olahraga Bung Karno Dulu istora Senayan baik-baik saja Dan tidak perlu mencantumkan internasional atau apa Gitu mbak Medcom.id A part of media group network Terima kasih Diaduk kayaknya ya Diaduk kayaknya ya Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar demi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id A part of media group news Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan